Kericuhan mewarnai eksekusi tanah dan rumah yang dilakukan pengadilan negeri Medan Sumatera Utara. Keluarga ahli waris tergugat melawan petugas jurusita dan polisi dengan menyiram air kotor dan cabai. Kericuhan terjadi saat ahli waris keluarga misdan melawan petugas jurusita pengadilan negeri Medan yang membuka paksa gerbang rumah. Mereka menyiram petugas jurusita dengan kotoran air tinja dan air cabai. Karena mendapat perlawanan, petugas jurusita membuka paksa gerbang rumah dengan kayu. Keluarga penghuni rumah kembali melawan dengan menyiramkan air kotor. Petugas pun akhirnya berhasil membuka bagar rumah. Petugas kemudian mengeluarkan barang-barang milik penghuni rumah termasuk penghuni rumah. Gini pak, bapak kami dulu punya uang 10 juta di bank. Rupanya dibodoh-bodohin cerita inilah bapak kami. Ambil pak, nanti rumah bapak diiskusi. Itu atas nama mendiam nama saya. Diambillah tanpa setahun anak-anak. Kejadian 1964. Jadi rupanya dijualnya lah tanah kami ini sama si Dodi, adiknya si Musa. Dengan seharga 30 juta. Tapi si Dodi pakai nama si apa itu, ada supirnya itu si, siapa nama supirnya? Abdul Latif. Dibaki itu dari perannya. Di kami ngerti dengan Abdul Latif, itulah diiskusinya kami. Kami berani ya pak, beli lah kami rumah selayaknya. Tempat tinggal. Bapak gak nengok cucukunya pak. Masa dikasih 50 juta pak. Pantas gak rumah dua melihat pak. Apa kami buat pak? Kami mau damai pak. Kami pun gak mau. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan surat keputusan pengadilan negeri Medan. Pembeli rumah Abdul Aziz Balatif, selaku penggugat, telah memenangkan enam perkara dalam sengketa ini di pengadilan negeri Medan dan pengadilan tata usaha negara. Kita lihat sekarang, ini proses perkara ya, dari perkara tahun 2015 nih pak. Ada proses, ya kan? Dulu penggugatnya Pak Abdul Aziz, bagi kuasanya Pak Iwan Aziz ya pak ya. Tergugatnya ahli waris, ahli waris dari dokter Jadijaini, Bakri, dan kawan-kawan. Salah satu, ya kan? Dalam gugatan tersebut, mereka menang pak. Sudah diakui bahwa tanah ini beli mereka kan. Dan disuruh mengosongkan itu yang dijual beli. Ternyata Pak Ardan tidak bersedia, dia melakukan perlawanan pak. Ternyata sudah ditolak semua, dan tidak ada upaya hukum lagi. Makasih pemohonannya, penggugat dengan memohonkan untuk diaksekusi. Secara baik sudah kita minta pak ya, dari setelah negosiasi, ternyata tidak ada. Sampai sudah berulang kali, sudah ketiga kali nih pak. Satu, dua kali gagal, kita sudah undurkan dari tahun 2017. Secara baik-baik, tidak mau juga. Terpaksa dengan selanjutnya hari inilah kami laksanakan lagi pak. Meski mendapat perlawanan, eksekusi rumah akhirnya tuntas dilakukan.